Memahami dua perkara sekaligus yang pertama dari sisi kelengkapan risalah. Jadi kita ini kan diperintahkan untuk menyeru manusia itu ke jalan Allah. Dengan hujah yang terang, yang nyata, yang jelas, yang gamblang. Risalah Islam itu sudah purna sekarang ini ketika Allah SWT menyatakan Lengkap dari kalau kita menggunakan istilah yang disampaikan oleh Seh Mahmud Saltut itu akidah syariah. Akidahnya sudah lengkap, syariahnya sudah lengkap. Akidah adalah seperangkat perkara-perkara yang diakini. Yang kedua syariah itu adalah perkara-perkara yang harus dilakukan atau diamalkan. Itu sudah lengkap. Jadi kalau ditanya dari sisi ini, apa yang harus disampaikan? Yang harus disampaikan ya keseluruhan dari Islam ini. Yang harus disampaikan keseluruhan dari Islam. Dari A sampai Z itu. Dengan basis tentu saja adalah akidah. Karena kita kan diminta untuk menyuruh kepada jalan Allah. Menyuruh kepada jalan Allah. Menyuruh kepada Islam. Sebagaimana Nabi menulis surat itu kepada para petinggi di berbagai wilayah itu. Aslim teslam. Masuklah kamu ke dalam Islam agar kamu selamat. Jadi akidah. Karena semua perkara itu berawal dari akidah. Dari keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi betul pada titik itu bahwa memang akidah ini harus menjadi basis ya. Menjadi saya tidak ingin menyebut sebagai ini dulu. Kalau ini dulu itu seolah-olah yang lain bisa diakhirkan. Karena sekarang ini yang kita hadapi itu pertama dari sisi risalah tadi itu sudah lengkap. Yang kedua dari sisi manusianya itu memerlukan semua-muanya. Tidak hanya soal tauhid. Tetapi juga di saat yang sama ketika dia beramal berarti memerlukan juga pemohaman mengenai syariah. Kalau terkait dengan ibadah berarti terkait dengan masalah-masalah ibadah. Kalau terkait dengan akhlak berarti kita mesti menyampaikan masalah-masalah akhlak. Kalau itu terkait dengan muamalah berarti menyampaikan soal muamalah. Karena itulah maka yang tepat itu adalah kita mesti menyampaikan akidah. Yang kemudian harus berbuah syariah. Itu dikaitkan dengan syariah. Kalau kita menyampaikan syariah maka landasilah dengan akidah. Jadi dua hal ini tidak boleh lepas. Sebab kalau hanya dengan akidah orang tidak ngerti bagaimana amalnya. Tapi kalau hanya mengerti syariah orang tidak mengerti apa dasarnya dan apa dorongannya. Dorongannya harus keimanan kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kita mesti melihat apa yang dihadapi oleh madnau kita. Oleh obyek dakwah kita. Kalau kita bicara tentang dakwah itu pasti kita akan berbicara tentang obyek dakwah. Apa yang diperlukan oleh yang bersangkutan. Secara spesifik kita bisa tahu. Apalagi kalau dia memang bertanya. Maka itulah yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Ada yang bertanya tentang bagaimana soal hudu, bagaimana soal sholat, bagaimana soal mendidih anak, bagaimana soal riba, bagaimana soal bersikap pada tetangga yang selalu usil. Macam-macam pertanyaan itu. Itu yang disampaikan. Kembali ke tadi itu. Dengan landasan akidah. Agar dia selalu terkait antara amal dia itu dengan keimanan kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kita mesti melihat keseluruhan umat. Tadi yang pertama keseluruhan risalah yang sudah lengkap. Yang kedua itu kita mesti melihat kebutuhan umat. Kemudian yang ketiga kita mesti melihat keseluruhan persoalan umat. Kita harus memandang umat secara keseluruhan ini sebenarnya sedang menghadapi persoalan apa. Persoalan apa. Umat ini menghadapi banyak sekali masalah. Ada masalah ekonomi. Ada masalah ahlak. Ada masalah pendidikan. Ada masalah ketertinggalan sains teknologi. Ada masalah persatuan. Ada masalah lemahnya atau rendahnya semangat. Ibadah dan sebagainya. Ada banyak sekali masalah. Ibarat dokter, pengembangan da'wah itu harus punya kemampuan diagnosis untuk mengetahui apa sebenarnya pangkal dari semua ini. Dokter yang baik ketika ada pasien datang mengeluhkan sakit perut, pusing, muntah-muntah segala macam. Itu tidak langsung dia dengan cepat mengambil kesimpunan lalu memberikan obat sakit perut, sakit kepala, segala macam. Bukan, tapi dia melakukan dia. Qadiyatul Muslimin Al-Masriyah. Problematika utama umat ini apa. Nah itu. Nah kalau kita ini menelaah secara sungguh-sungguh keadaan umat ini hari, nyatalah bahwa apa yang tadi disebut ketetinggalan sains teknologi, kerusakan moral, kemudian problem kemiskinan, perpecahan, lalu penjajahan, perkembangnya paham-paham yang berkentangan dengan Islam itu semua adalah akibat dari sebuah sebab yang utama atau yang lebih besar. Apa itu? Yaitu umat ini tidak hidup di dalam kehidupan Islam. Makanya sering kita membaca bahwa Al-Qadiyatul Muslimin Al-Masriyah itu adalah i'adatul hukmi bimahansal Allah. Bagaimana umat ini mengajak umat kembali menerapkan atau bagaimana mewujud kembali penerapan hukum-hukum Allah. A'udatul Muslimin ilal amal bijami'ah al-Islam. Jadi mengajak kembali kaum Muslimin pada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam. Nah itu problem utama. Kalau problem utama itu berarti kita ini dalam dakwah harus mengarah kepada penyelesaian problem utama itu. Nah karena itulah maka kalau ditanya apa prioritasnya? Kita harus bisa membaca dalam tiga kerangka tadi itu. Kerangka risalah berarti kita harus bisa menyampaikan akidah syariah secara simultan tadi itu. Kalau kita bicara tentang kebutuhan kita harus bisa membaca kebutuhan umat. Karena memang Islam itu datang itu mu'alajah lima syakilil hayat untuk mecahkan problem kehidupan. Harus bisa sekarang ini. Tidak bisa menunggu. Tidak bisa dikatakan bahwa tunggu nanti kalau kehidupan Islam sudah tegak. Tidak bisa. Harus sekarang bisa diselesaikan gitu. Kemudian yang ketiga. Endelongran kita harus bisa menggerakkan dakwah ini dalam rangka untuk menyelesaikan problematika utama. Umat. Sebab kalau tidak mengarah ke sana kita akan terus berkutat di dalam problem-problem cabang itu. Problem cabang. Sakit kepalanya saja. Sakit perutnya saja. Tapi penyakit utamanya tidak tersentuh. Jadi ke sana. Nah karena itu penting bagi kita itu untuk memahami ini semua. Bahwa di tengah kita itu ada yang fokus. Bukan fokus ya. Ada yang menekankan kepada ajakan untuk ke masjid. Oke lah itu dinamika. Warna-warna dalam dakwah. Kita bukan meluruskan tapi menambahkan gitu. Menambahkan arus demikian sehingga bukan sekedar ke masjid. Tetapi juga ke masjid dengan semangat dakwah turut bersama-sama menyelesaikan problematika utama. Orang yang sudah datang ke masjid itu pilihan. Masjid itu banyak. Tapi yang datang ke masjid kan gak sebanyak orang yang semestinya datang ke masjid kan. Artinya orang yang sudah datang ke masjid itu sudah pilihan. Kepada orang pilihan itu tinggal diajak lebih jauh lagi untuk mari kita juga menyelesaikan problem utama yang tadi disebut. Jadi kita tidak boleh mengecamu dakwah kok hanya sekedar itu. Hadawah kok sekedar sodako, sekedar zikir, sekedar. Tinggal diteruskan aja, tinggal disampaikan saja. Bahwa yuk kita lanjutkan ya. Setelah ke masjid lanjutkan ke sana. Setelah sodako lanjutkan ke sana. Setelah zikir lanjutkan ke sana. Begitu. Terima kasih telah menonton.